Ternyata ini alasan tim Ganjar Mahfud ngotot ingin hadirkan Menkau dan Mensos di sidang MK. Ketua tim hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis berhadap Mahkamah Konstitusi atau MK menghadirkan Menteri Keuangan atau MENKU, Sri Mulyani, dan Menteri Sosial atau Mensos, Tri Risma Harini dalam sidang Sengketa Pilpres 2024 mendatang. Todung mengatakan pihaknya ingin menjelaskan kepada Hakim bahwa kedua Menteri tersebut tak banyak dilibatkan dalam urusan pembagian Bantuan Sosial atau Bansos di masa pemilu 2024. Kami menunggu jawaban pihak MK. Mudah-mudahan MK melihat urgensi dari kehadiran Menteri Keuangan, kehadiran Menteri Sosial yang kelihatannya tidak terlalu terlibat dalam penyaluran Bansos, kata Todung kepada wartawan di gedung. Kamis 28 Maret 2024 malam. Selain itu, Todung mengatakan bahwa tim Ganjar Mahfud ingin mengetahui sejauh mana adanya politik anggaran terkait Bansos tersebut, dan juga ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam kebijakan Bansos yang menyangkut Rp486,5 triliun disalurkan, jelas Todung. Sejauh mana, adjustment Rp50 triliun disalurkan, dan ini juga jumlah besar yang disalurkan dalam penyaluran Bansos yang pernah kita alami, katanya. Kekinian, Ketua MK Suhartoyo mengaku akan membahas lebih lanjut terkait adanya usul untuk menghadirkan sejumlah Menteri Kabinet di Sidang Sengketa Pilpres 2024. Berkaitan dengan permintaan memanggil beberapa kementerian itu, nanti akan kami bahas dulu di rapat permusyawaratan hakim. Suhartoyo selaku pimpinan sidang di ruang sidang MK, Kamis 28 Maret 2024 malam. Suhartoyo menyampaikan bahwa MK mesti berhati-hati, karena ada potensi keberpihakan. Ia menyebut para menteri baru akan dihadirkan bila MK merasa perlu mendengar keterangan mereka. Suhartoyo mengatakan, para menteri yang dihadirkan tidak berstatus saksi atau ahli. Dengan demikian, tidak boleh ada pihak yang bertanya kepada para menteri, kecuali majelis hakim. Kalau dihadirkan juga, mahkamah yang memerlukan sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan. Papa Suhartoyo Usul Menteri dihadirkan Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Kamis 28 Maret 2024 malam, Kubu Anies Baswedan Muhaymin Iskandar meminta MK untuk menghadirkan sejumlah menteri di kabinet Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 mendatang. Beberapa menteri tersebut yaitu Menkausri Mulyani, Menso Sri Risma Harini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto, serta Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan, Atau Zulhes Senada dengan Kubu Amin, Kubu Ganjar Mahfud juga memohon agar MK menghadirkan Sri Mulyani dan Risma untuk dihadirkan dalam bersidangan. Sidang perselisian hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 akan dilanjutkan kembali pada Senin 1 April 2024. Terima kasih telah menonton!